Informasi pertama saudara, Kapol Resta Solo menegaskan ada 3 orang terduga teroris yang ditanggap di wilayah Solo. Hal ini terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim Densus 88 anti-teror di 3 lokasi berbeda. Hal ini disampaikan oleh Kapol Resta Solo, Jawa Tengah AKBP Andi Rifai, Senin sore. Ini menjawab pertanyaan terkait berapa orang terduga teroris yang diamankan di wilayah kota Solo. Ketikanya diamankan di lokasi berbeda pada Senin pagi. Penangkapan dilakukan di Pajang, Nusukan, dan Kahuman. 3 orang terduga teroris tersebut adalah JM yang ditanggap di Pajang, JD ditanggap di Nusukan, dan FR ditanggap di Kahuman. Polisi juga sudah melakukan penggeledahan di 3 lokasi tersebut. Hasilnya sejumlah barang bukti dalam menkolik tim Densus 88 anti-teror. Di wilayah Surakarta, sedang informasi dari Densus ada menangkap 3 diduga pelaku teror, itu di tempatnya di daerah Pajang, kemudian di Nusukan, dan di Pasar Kuliwon. Kemudian dari Densus berkoordinasi dengan Poresta untuk membantu berkait masalah penggeledahan rumah dari masing-masing terduga yang sudah ditanggap paginya. Dari hasil yang dibeledah, ada beberapa yang diamankan, baik itu komputer, kemudian handphone, kemudian flash disk, buku-buku tentang sihat, dan kartu identitas. Namun terkait jaringan dan keterlibatan ketiganya akan disampaikan oleh Mabes Polri. Densus 88 anti-teror Mabes Polri melakukan operasi penangkapan di sejumlah wilayah di Solo Raya, di antaranya Solo, Seraken, Peyolani, serta Sukoharjo. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah